Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini Dan video kita kali ini adalah Cara menurunkan konsentrasi hidrogen peroksida Atau cara mengencarkan hidrogen peroksida Dari 50% menjadi 3% Hidrogen peroksida adalah senyawa kimia dengan rumus H2O2 Senyawa sederhana ini digunakan sebagai oksidator pemutih dan antiseptik Fungsi dan manfaat hidrogen peroksida ini sangat banyak sekali gengs Contohnya di bidang laundry digunakan sebagai sat pemutih Pengangkat noda, pencerah pakaian tanpa merusak seratan warna kain gengs Sedangkan di sektor pertanian Hidrogen peroksida ini digunakan sebagai pupuk Untuk mencegah pembusukan akar tanaman Sebab cairan H2O2 ini dapat memperkuat akar tanaman Dan membantu penyerapan nutrisi Untuk kesehatan Hidrogen peroksida digunakan sebagai antiseptik pada luka gengs Sekarang kita simak cara menurunkan konsentrasi Hidrogen peroksida atau cara mengecerkan hidrogen peroksida Namun sebelumnya subscribe dulu dan sodok tombol loncengnya Yang kita butuhkan adalah air Wadah kosong Dan kemudian hidrogen peroksida Dengan konsentrasi 50% Dan gelas ukur Jangan lupa APD nya Karena semua ini bahan keras Oh iya sekedar info ya gengs Kalau misalnya menonton video yang berhubungan dengan kimia keras Harap jangan di skip-skip Karena kesalahan sedikit itu bisa fatal Akibatnya gengs Oke kita lanjut Hidrogen peroksidanya kita tuang ke gelas ukur terlebih dahulu Sebanyak 60 ml Secara umum hidrogen peroksida di pasaran itu Yang dijual itu rata-rata konsentrasinya 50% Dan ini kan sangat berbahaya sekali gengs Jika disalah gunakan Nah jadi kita harus Menurunkan konsentrasinya Menurunkan kadarnya Agar lebih aman digunakan Dan tentunya ini ada rumusnya gengs Rumusnya sangat sederhana sekali Jadi intinya kita harus tahu dulu konsentrasi awal cairan ini Kemudian kita bisa buat rumusnya Oke kita lanjut Tuang ke wadah kosong ini Harus hati-hati gengs Jangan sampai terkena percikannya Nah Setelah itu kita masukkan Kairnya Untuk airnya ini saya menggunakan Air akuades Atau air suling gengs Nah sekarang Sudah berhasil membuat cairan hidrogen peroksida Dengan konsentrasi 3% Perbandingannya antara 940 air suling Kemudian hidrogen peroksida 50% Sebanyak 60 ml Untuk rumus yang saya gunakan Sangat sederhana gengs Yaitu Volume 1 Kali konsentrasi 1 Volume 2 Kali konsentrasi 2 Artinya seperti ini P1 Kali K1 Sama dengan P2 K2 P1 Dikali konsentrasi Daripada hidrogen peroksida ini 50% Kemudian sama dengan Lalu P2 ini adalah Total volume Yang Sudah jadi Yaitu 1000 ml Dan kita kalikan Dengan 3% Dan persennya dihilangkan Artinya kali 3 gengs Karena kita mau buat 3% Kalau santanya mau buat 5% Berarti Dikali 5% Persennya dihilangkan Jadi kali 3 Jadi Sama dengan 3% Sama dengan 3000 Dibagi K1 nya 50% Berarti 3000 dibagi 50 Sama dengan 60 ml Jadi Jumlah hidrogen peroksida Yang kita butuhkan Dalam membuat larutan Dengan konsentrasi 3% Adalah 60 ml Gampang kan guys Untuk menyimpannya Wajib menggunakan Wadah seperti ini Jangan wadah Bening seperti ini Karena nanti Membelendung Nah itulah tadi Cara menurunkan Konsentrasi hidrogen peroksida Supaya aman digunakan Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Di subscribe Like dan share Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax